hai 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 kembali lagi guys in my channel jejak Richard waktunya kita nge-trip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kita lagi berada di kawasan ini pantai popoh tulung agung ya teman-teman dan ternyata di kawasan pantai itu ada komplek pemakamannya sangat megah ya tapi sepi soalnya itu agak terbengkalai ini namanya adalah pemakaman bos tercobentung kayaknya Nah buat teman-teman banyak penasaran ikuti terus jelajah kita hari ini let's go akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di padepokan recosemu padepokan ini didirikan oleh mendiang Bapak Sumiryan Karsopiryo dia ini adalah seorang bos besar ya rokok raco pentong yang pernah berjaya di era tahun 80-an sampai 90-an gitu selain itu beliau ini juga menjabat sebagai komisaris dalam pengembangan pariwisata pantai popoh yang secara administratif ikut desa gerbo kecamatan di rintisnya mulai tahun 1972 pada epokan recosemu ini diresmikan tahun 1993 menepati area seluas tiga hektare teman-teman komplek ini jika dengan pantai popoh yang secara administratif ikut desa gerbo kecamatan besuki kecamatan tulung agung di tempat ini memang banyak kita jumpai recos-reco ya teman-teman atau biasa kita menyebutnya dengan patung hitu di tempat ini ada sekitar 2.999 patung recos yang tersusun secara rapi ya dan berbagai ukuran hitu semua recos memiliki bentuk yang sama ya guys patung yang berbentuk raksasa lagi memegang gada ini jika menurut sejarah patung seperti ini disebut sebagai dua rapala atau patung penjaga ya guys biasanya dua rapala ini berada di gerbang masuk sebuah tempat suci gitu untuk makamnya peserokok recos pendong berada di ruangan ini teman-teman berhubung ini adalah tempat suci kita enggak boleh sembarangan masuk ya di kawasan komplek recos-reco ini juga ada palerman nyiroro kibu ya teman-teman kita kurang tahu juga ya ada hubungan apa antara padepokan recos-reco ini dengan ratu pantai selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masmara Other selamat menikmati sepan tidur Larungan itu? Larungan? Apa-apa antara tertentu yang merahami teman-teman itu seperti tradisinya apa? Betul-betul. Betul-betul itu? Tidak. 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 Pak Sumiran itu. Reco Pentong itu. By the way, Komplek Padebukan Reco Sewu ini pernah jadi primadonialnya wisata di Kabupaten Tolong aku ya teman-teman. Namun sepeninggal almahum bapak Sumiran area wisata ini jadi sepi pengunjung dan terbengkalai gitu. Dulu tempat ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan makam warga ya guys. Dua tahun pertama Komplek ini tak pernah sepi akan pengunjung. Para pelancong yang datang ke pantai Popo selalu mampir kesini pastinya. Sepeninggal bapak Sumiran pada tahun 1997, Pabik Rokok Reco Pentong yang menumbang pembiayaan Reco Sewu ini mengalami kemunduran. Dan ketika Pabik Rokok Reco Pentong benar-benar ambruk, Reco Sewu ini pun kian merana dan kehilangan tamor ya guys. Oke teman-teman akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Ini saya mau undur diri dulu dan jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys bye-bye.